Lanjut belajar Power BI, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kalau kita sudah punya sebuah report, kita bisa mempublish dan user-user di Microsoft 365 bisa meng-consume report kita. Sebelum itu, jangan lupa ada subscribe channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di video-video sebelumnya, kita pernah belajar mengenai bagaimana kita bisa membuat report-report BI. Nah, misalkan kita sudah selesai nih, buat report. Nah, bagaimana caranya kita bisa publish report ini, kemudian user-user yang ada di Microsoft 365 bisa mengakses report ini. Baik itu menggunakan aplikasi, baik itu kita embed ke dalam Teams, atau kita bisa gunakan ini ke dalam sebuah slide presentasi. Gimana caranya? Yuk kita coba. Pertama-tama, kita cek license dari masing-masing user. Sekarang, saya sedang terlogin sebagai admin, dan saya akan cek usernya. Misalkan di sini usernya adalah Sagi. Nah, Sagi di sini memiliki license. Ya, ini E5, tapi yang paling penting adalah license di sini adalah Power BI Pro. Oke, jadi untuk masing-masing user, untuk dia bisa mempublish maupun membaca Power BI Report, user itu membutuhkan license Power BI Pro. Sekarang, kita ke user Sagi yang akan mempublish report. Untuk kita mengakses Power BI Homepage, kita akses ke app.powerbi.com. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat user Sagi memiliki license Power BI Pro. Selanjutnya kita ke bagian Workspace. Workspace ini kurang lebih adalah tempat di mana kita bisa men-sharing report maupun dashboard kita. Ya, termasuk juga kita bisa set siapa yang bisa mengakses report ataupun dashboard tersebut. Ya, termasuk juga requirement license yang dibutuhkan, oleh karena itu juga limitasi yang melekat pada situ. Misalnya, kalau kita set dia memerlukan Power BI Pro, limit dari data setnya adalah 1GB. Sedangkan kalau misalkan kita set dia pakai premium, limit data setnya adalah 1GB per report. Nah, misalkan kita buat di Workspace. Di sini adalah Project Titan. Oke. Kita ke bagian Advance. Nah, kita bisa set siapa yang menjadi contact list di sini. Ya, dan juga license yang dibutuhkan. Misalkan kita biarkan pakai Pro, kemudian kita Apply. Oke, dari Workspace ini kita bisa manage akses siapa yang bisa mengakses report. Di sini kita misalkan add people atau group. Di sini adalah Budi. Oke, Budi Irwanto. Nah, kita bisa set dia sebagai admin, member, atau kontributor. Nah, dari sini kita add. Oke. Nah, kita sudah selesai men-setup Workspace-nya. Selanjutnya adalah kita perlu mempublish dari report-nya. Misalnya, Anda sudah punya sebuah report seperti ini. Nanti report-nya saya kasih di link description ya. Nah, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah login ke Power BI Desktop ini. Oke. Saya sudah login sebagai user sagi. Oke. Nah, kalau Anda sudah selesai dengan report Anda dan sudah login, selanjutnya adalah Anda klik publish. Oke. Kita bisa save atau enggak, tapi enggak apa-apa. Save. Kemudian kita pilih Workspace mana yang akan kita publish. Misalkan kita di sini pilih Project Titan. Select. Nah, dia akan publish report-nya ke Workspace Project Titan tadi ya. Oke, kita sudah selesai. Tadi butuh waktu sekitar 1 atau 2 menit. Kita verifikasi. Masuk ke dalam workspace yang tadi kita sudah buat. Nah, ini sudah ada. Yang ini adalah dataset-nya dan ini adalah report-nya. Kita lihat report-nya. Oke. Ini dia report-nya. Kemudian, bagaimana caranya untuk user bisa mengkonsumum Power BI Report? Cara pertama, menggunakan Power BI App. Nah, apabila Anda menggunakan Windows, Anda bisa searching di Store. Di sini adalah Power BI. Ada tiga jenis Power BI di sini. Jangan ketukar. Oke. Yang pertama adalah Power BI saja. Ini adalah untuk kita membaca report. Yang kedua itu adalah Power BI Desktop. Ini untuk kita membuat report. Oke. Dan ketiga itu adalah Report Builder. Ini untuk kalau kita membuat page-init report. Mungkin kita bahas kapan-kapan. Nah, yang Anda perlukan itu adalah Power BI saja. Yang tidak pakai desktop ya. Nah, kebetulan saya sudah install. Saya cuma tinggal open. Selain pengguna Windows, misalkan Anda pengguna iOS, Anda bisa download di App Store. Itu adalah Power BI. Dan kalau ada di Android, Anda bisa download di Play Store. Itu ada application Power BI. Oke. Nah, kita sudah buka Power BI app di sini. Kelihatan ada notifikasi akan diarahkan online. Akan di tab 31 Desember 2023. Tapi itu sekarang kita pakai ini dulu saja ya. Kita sign in dulu. Oke. Oke. Di sini Power BI account-nya adalah Budi. Tadi kan kita mau menggunakan user Budi ya. Oke. Budi sudah memiliki akses ke report final. Nah, di sini dia bisa lihat report-nya di Power BI app ini. Oke. Nah, ini dia report-nya. Cara kedua, itu menggunakan browser. Misalkan kita sudah di alaman awal Microsoft 365 di sini. Kita ketik di search adalah Power BI. Oke. Nah, kita masuk ke dalam Workspace. Di sini akan kelihatan Workspace-Workspace yang mana Budi punya akses. Tadi kita sudah beri akses ke Project Titan. Nah, kita lihat di sini adalah final. Nah, dari sini Budi bisa berinteraksi kepada report menggunakan browser. Cara ketiga adalah kita embed ke dalam Microsoft Teams. Di sini saya sudah terlogin sebagai user Sagi lagi. Dan saya mau men-set untuk report ini bisa di-embed ke dalam salah satu channel. Caranya adalah saya pilih di sini Sales Team. Ke channel general. Kita bisa add. Klik add tab. Kemudian kita pilih app-nya adalah Power BI. Nah, di sini ada Power BI. Oke, saya save. Nah, di sini dia minta link dari Power BI itu. Caranya adalah kita balik ke URL report ini. Kita copy. Kemudian kita paste. Oke, dari sini kita berhasil meng-embed Power BI ke dalam Teams. Sekarang mari kita ke user Budi. Nah, user Budi di sini sudah pilih akses ke Teams. Nah, ke Teams. Di sini kita ke sales team dan channel general. Nah, di sini ada tab final. Nah, ini adalah report yang tadi di-publish oleh Sagi. Sekarang bisa di-consume oleh Budi di Teams. Cara keempat, kita embed dia ke dalam PowerPoint Presentation. Nah, misalkan di sini saya sudah punya sebuah PowerPoint slide. Kita mau menambahkan satu slide di sini. Oke. Nah, pastikan Anda sudah terlogin sebagai user yang memiliki hal akses ya. Dalam hal ini Budi. Oke. Kita bisa di sini insert. Kemudian klik Power BI. Kita maksimalis dulu. Oke. Kemudian kita paste URL Power BI tadi. Kemudian kita klik insert. Nah, di sini kita sudah meng-embed Power BI-nya. Bayangkan kalau Anda presentasi, kita start nih. Misalkan kita sudah sampai ke satu slide. Next-nya kita bisa. Nah, ini adalah real Power BI report ya. Jadi bukan cuma data yang diam. Kita bisa berinteraksi terhadap data ini. Nah, misalkan kita bisa highlight di sini. Oke. Kemudian kita bisa drill datanya. Kita drill. Kita buka datanya. Bisa kita drill down. Jadi bukan gambarnya diam. Tapi adalah report yang mana kita bisa berinteraksi terhadap report tersebut. Oke. Itu tadi bagaimana kalau kita sudah punya sebuah Power BI report. Kita bisa publish menggunakan Power BI desktop ke sebuah workspace. Dan kita bisa set permission-permission-nya. Dan orang lain yang kita beri akses bisa mengakses menggunakan baik itu Windows App, iOS, maupun Android. Selain itu mereka juga bisa mengakses menggunakan browser. Ataupun mereka juga bisa mengakses atau kita share dan akses menggunakan Teams. Dan juga kita bisa gunakan sebagai sebuah report interaktif dalam sebuah slide di PowerPoint. Poin. Untuk sekarang kita dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!